Pada video kali ini, Anda akan belajar mengapa menggosok lidah harus menjadi kebiasaan harian Anda. Bakteri dalam mulut bukan hanya berasal dari gigi dan gusi saja, tapi juga berasal dari permukaan lidah. Campuran liur dan bakteri di lidah akan menempel satu sama lain yang bisa membentuk lapisan di atas permukaan lidah, yang dikenal dengan sebutan plak. Sayangnya, menyingkirkan plak di lidah tidak cukup dengan berkumur. Alasannya karena berkumur hanya membersihkan lapisan terluar dari plak, sedangkan bakteri di bawahnya masih tetap menempel di antara sela permukaan lidah. Manfaat membersihkan lidah di antaranya untuk menghilangkan timbunan bakteri, jamur, sel mati dan sisa makanan pada permukaan lidah. Penimbunan ini bisa disebabkan oleh infeksi jamur, kurangnya asupan cairan, merokok, mulut kering, penggunaan obat tertentu, serta kurang terjaganya kebersihan gigi dan mulut. Manfaat membersihkan lidah juga mampu menghilangkan bau mulut, menghindari hilangnya kepekaan terhadap rasa dan warna lidah menjadi gelap. Membersihkan lidah yang baik dan benar bisa dilakukan saat Anda bangun pagi. Sebab saat tidur tubuh Anda melakukan proses detoksifikasi atau mengeluarkan kotoran dari tubuh. Gosok lidah setelah Anda berkumur dan menyikat gigi. Mungkin sebagian dari Anda ada yang suka membersihkan lidah menggunakan bulu sikat gigi. Sebenarnya, hal ini tidak disarankan karena bisa menyebabkan muntah secara tiba-tiba. Kondisi ini terjadi akibat bakteri yang berkumpul di bagian mulut dan kemudian merangsang Anda untuk muntah. Saat ini tersedia alat pembersih lidah yang bisa Anda peroleh di berbagai pusat perbelanjaan. Tetapi jika Anda kesulitan untuk mendapatkannya, Anda bisa menggunakan sendok yang bulat. Untuk membersihkan lidah dimulai dari pangkal lidah paling dalam dan tarik perlahan ke depan dalam satu gerakan secara perlahan. Bilas alat penggosok dan ulangi. Lakukan gerakan yang sama setidaknya 2-3 kali sampai lidah benar-benar bersih. Jangan menekan lidah terlalu keras ya. Hati-hati, menyikat lidah terlalu keras dapat menyebabkan lidah iritasi. Itulah beberapa informasi terkait dengan manfaat membersihkan lidah dan cara membersihkannya. Jika Anda menyukai video ini, tekan tombol like dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Selamat menikmati